Assalamualaikum dan salam sejahtera. Halo Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. KSSRC Semakan Kehakiman Najib akan hanya didengar sehari. Mahkamah Persekutuan hanya akan mendengar permohonan semakan bekas Perdana Menteri Najib Razak terhadap sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuai SRC International berjumlah RM42 juta selama sehari yaitu pada 19 Januari ini. Dua hari lagi telah ditetapkan sebelum ini yaitu pada 20 dan 26 Januari telah dibatalkan. Ketika dihubungi hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul mengesahkan Mahkamah Persekutuan telah memindah jadwal pendengaran semakan itu. Menurut selinan email dihantar pihak Mahkamah kepada pasukan Peguam dan Pendakwaan, penjadwalan semula dibuat karena seorang ahli panel Mahkamah Persekutuan perlu mendengar satu lagi kes lain yang bertembung dengan dua tarik itu. Ketika dihubungi hari ini, Peguam Najib Muhammad Farhan Muhammad Syafi menjelaskan isunya bukanlah pindaan jadwal tetapi pembatalan dua tarik pendengaran tersebut yang setakat ini belum diganti dengan tarik baru. Najib antara lain memohon panel Hakim berbeza daripada dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tangkumai Muntuan Mat yang mendepikan rayuan bagi mengedepikan sabitan dan hukuman keatasnya bagi satu pertuduhan salah guna kuasa, tiga pertuduhan pecah amanah jenayah dan tiga pertuduhan penggubahan wang haram berkaitan dana SRC. Menurut selinan notis usul semakan itu, Najib juga memohon semakan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan untuk menolak tiga permohonan interlokurinya. Pertama adalah permohonan agar Hakim Pembicaraan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak mendengar kes SRC International dan oleh itu dibatalkan keseluruhan perbicaraan. Kedua adalah permohonan untuk menangguhkan pendengaran Mahkamah Persekutuan bagi membolehkan, pasukan Peguamnya membolehkan. Terima kasih telah menonton!